Ya sementara itu pemirsa pihak LPSK masih akan mengkaji permohonan Dede Rusmanto tersebut, sesuatu aturan yang ada. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut. Nanti kami kan harus berbasis telah ah dulu ya untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telah ah dulu dan juga asesmennya gitu kan kami akan cek. Karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan serasa perlindungan ya sifat pentingnya keterangan gitu ya terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu itu akan jadi pertimbangan kita juga gitu.